Bagi diaspora Indonesia di Houston, Texas, ada cara ampuh mengatasi kerinduan mereka akan tanah air, yaitu dengan belajar menari. Sri Lestari pengajar tari sejak masih di Indonesia melatih tari di sanggar tari citra Indonesia yang didirikan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Houston. Hari semakin larut, tapi para penari ini tetap bersemangat berlatih tari piring. Mereka adalah anggota sanggar tari citra Indonesia di Houston, negara bagian Texas. Sanggar tari ini didirikan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Houston dan berlatih secara rutin di bawah bimbingan Ibu Sri Lestari. Latihan tarinya itu Nusantara ya, jadi ada tari Bali, ada tari Kalimantan, ada tari Minang, ada tari Jawa, termasuk Jawa Sunda, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tak hanya penari dewasa, Sri juga melatih anak-anak generasi kedua diaspora Indonesia untuk mengenal berbagai tari daerah. Awalnya saya itu ingin Olivia mengenal budaya kita, bergabung dengan anak-anak Indonesia yang lain, dan tahu latar belakang dari mana dia berasal. Well, some of my friends see me perform sometimes, and it's kind of fun to say it, to like know that, like I have friends around me that know I can do this stuff, like that I'm Indonesian, which is pretty cool. Sri, yang sudah menari sejak kecil dan pernah mengajar di Indonesia, mulai bergabung dengan sanggar tari citra Indonesia sejak tahun 2006. Karena saya punya hobi dan kealian, saya punya bakat, dan bagaimana saya bisa untuk mengembangkan budaya Indonesia di Amerika Serikat, terutama masyarakat Indonesia yang akan rindu budaya Indonesia. Kerinduan akan budaya tanah air nampaknya menjadi alasan sejumlah anggota yang sebelumnya tak pernah menari untuk mulai belajar. Ibu-ibu ini sangat, ini ya, mereka itu sangat antusias banget, pengen bisa gitu loh, pengen nari. Tapi ya, kita memang harus tekun dan sabar untuk ngajar gitu. Sangat baik dan sabar sekali. Terus fun, enjoy, relax, pokoknya asik deh. She's a good teacher, like we've learned a lot from her. Yeah, she's been supporting us, she's been helping us with her mistakes. Kebersamaan dan kebanggaan menjadi duta seni yang ikut memperkenalkan Indonesia dalam berbagai event budaya, menjadi kunci utama yang membuat anggota sanggar tari ini terus giat berlatih. I feel amazing about it. It's really inspirational and it's unique. Dari Houston, Texas, Niaiman Santoso, Riyad Wasikal, dan Naras Prameswari, VOA.